Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengaktifkan mode anak di HP Android. Jika mode atau ruang anak di HP diaktifkan, maka anak yang memegang HP kita hanya bisa membuka aplikasi yang kita izinkan. Jadi, untuk aplikasi yang tidak layak buat dia tidak akan ditampilkan di HP. Oke, dan untuk mengaktifkannya ini sangat mudah sekali. Pertama, silakan kalian buka menu setelan yang ada di HP kalian. Kemudian di kolom pencarian ini, kita ketikan saja anak. Berikutnya kita buka mode anak atau ruang anak. Kemudian pilih setuju dan lanjutkan. Berikutnya kita pilih aplikasi apa saja yang diizinkan untuk dibuka oleh anak. Misalnya YouTube Gids, kemudian aplikasi lainnya. Oke, jika sudah, lalu pilih berikutnya. Kemudian untuk pengaturan pencahayaan bisa kita atur ataupun tidak. Lalu jika sudah, pilih OK. Untuk notifikasi bisa diizinkan atau tidak ya. Nah, sekarang untuk aplikasi yang tampil di sini adalah aplikasi yang sudah kita pilih dan kita izinkan untuk anak. Walaupun si anak ingin keluar dari mode ini dan mencari aplikasi lainnya, maka dia tidak akan bisa. Karena diharuskan untuk memasukkan sidik jari ataupun kode keamanan HP. Oke, baik teman-teman. Mungkin selain saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.